Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini, kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Patung Satria Gatot Kaca, Badung, Bali. Selamat siang, Brigadir Medina bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana. Baik, terima kasih rekan Yudi dan juga selamat siap Pemirsa menembalai aktivitas akhir pekan Anda. Kami akan mengajak Pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Patung Satria Gatot Kaca, Bali. Dapatan dan persamaan, layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini sudah mulai mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Patung Satria Gatot Kaca yang akan mengarah ke Denpasar, Bali saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Bandara yang akan mengarah ke Bypass ataupun Nusa Dua saat ini juga sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyebrang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke Nusa Dua ataupun Bandara saat ini terlihat ramai dan juga lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa perlu kami informasikan bahwa selama kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum di Bali ini, sebanyak 13.400 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan. Selain itu sejumlah alusista seperti helikopter, KRI, hingga jet tempur F-16 telah disiapkan. Dapamirsa yang menjadi prioritas dalam rekayasa arus lintas selama 4 hari ini, dimulai dari simpang kampus Udayana menuju kawasan International Bali Resort, sehingga arus lintas yang bersimpangan dengan simpang kampus Udayana akan dialihkan menuju jalan bypass Murah Rai. Dapamirsa, meskipun penutupan maupun pengalihan arus lintas pada kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum ini bersifat situasional, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Bali, untuk memberikan dukungan mengingat adanya potensi terjadinya kepadatan akibat iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat. Dapamirsa, perlu kami informasikan bahwa di lokasi kami melaporkan ini, tadinya telah terjadi kegiatan upacara ngapain yang berlangsung, dan kegiatan KTT Indonesia Afrika Forum ini tetap berjalan tanpa mengganggu kegiatan ibadah di kawasan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali atas kesabaran, keikhlasan, dan toleransinya, sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan Dapamirsa, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas. Dan Dapamirsa, bagi Anda yang ingin mengucapkan informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669, ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan patung Satria Gatot Kacabali. Selamat siang dan salam presisi. Silahkan kembali ke Rekan Yudi di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan patung Satria Gatot Kacabali. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!